Puluhan peserta dari Kabupaten Kebumen dan Purworejo ikuti lomba balap dayung di Sungai Wawar, Desa Rowo, Kecamatan Mirit. Dengan perahu yang biasa digunakan untuk menangkap ikan ini, para peserta yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan di perairan selatan Pulau Jawa ini saling beradu tenaga dan ketangkasan untuk menjadi yang terdepan. Lomba balap dayung dengan menepuh jarak 400 meter ini diikuti 36 peserta kalangan muda hingga tua. Karena faktor usia, tidak heran jika banyak peserta yang kehabisan tenaga saat mengayu dayungnya. Perahu yang digunakan adalah perahu yang biasa digunakan warga untuk menangkap ikan. Kekuatan dan kekompakan tim sangat dibutuhkan agar bisa mencapai garis finish paling depan. Ada perahu peserta yang terbalik karena kehilangan kestabilan saat mengayu dayungnya. Lomba balap dayung yang digelar selama dua hari ini cukup menarik perhatian warga. Kemeriahan semakin terasa saat riuh suara penonton terdengar ketika perahu peserta saling bertabrakan maupun terbalik. Tidak hanya lomba balap dayung, pada acara tersebut juga digelar lomba tangkap bebek. Ada lima bebek yang diperebutkan dan bagi peserta yang berhasil menangkap bebek yang telah diberi tanda berupa pitar, peserta akan mendapatkan hadiah uang tunai. Para peserta pun saling berjibaku saat bebek dilemparkan ke air di tengah sungai yang tidak begitu dalam ini. Budaya kesehatan pemerintah ini kami menelenggarakan atas dasar ingin meramaikan budaya serga laut yang setiap tahun dilakukan di Sarawai. Dengan adanya event ini, diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, menumbuhkan kekompakan antar warga, serta menjalin kekompakan masyarakat sekitar. Dari Sungai Wawar, Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih telah menonton!